Pendahuluan, media ini berisi pembahasan materi trigonometri pada subbahasan perbandingan trigonometri sudut istimewa dan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Juga ditunjukkan penggunaan software matematika yaitu GeoGebra pada materi tersebut. Di dalam media pembelajaran matematika ini terdapat contoh soal yang disertai pembahasan juga terdapat latihan soal. Sebelum memulai pembelajaran, bacalah doa terlebih dahulu. Kompetensi Standar kompetensi 1. Menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut berbagai kuadran 2. Menggunakan perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah Indikator 1. Menentukan nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa 2. Menentukan nilai trigonometri pada sudut-sudut di berbagai kuadran 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai trigonometri pada sudut-sudut di berbagai kuadran 5. Menyelesaikan masalah yang baik 4. Hence barang Pertama, pilih circle center and radius, klik .0, 0, isi 1, lalu klik ok, klik tombol point, lalu klik .1,0, lalu klik .B dan klik .A, lalu isi 30 derajat, lalu klik .segment, klik .A dan klik .B aksen, to garis F, klik perpendicular line, klik .B aksen dan sumbuk X, lalu klik .intersect, klik garis G, dan sumbuk X, klik segmen, klik .C dan A, klik segmen lagi, klik .C, dan B aksen, klik .Klik garis G, klik kanan, pilih show object, masukkan .D sama dengan , I per F input lagi E sama dengan H per F kemudian lagi F sama dengan I per H pilih teks klik di sembarang tempat lalu isi dengan scene pilih simbol alpha sama dengan pilih root and fraction A per B terus yang A kita ganti depan B kita ganti miring sama dengan root and fraction lagi klik A per B terus yang A diganti ganti I B diganti F sama dengan huruf D besar lalu klik ok lalu klik lagi kos sama dengan pilih simbol alpha sama dengan pilih pilih root and fraction A per B yang A kita ganti samping yang B kita ganti miring sama dengan root and fraction lagi klik A per B terus yang A kita ganti H yang B kita ganti F sama dengan huruf E besar lalu klik ok kemudian kita klik lagi tan simbol alpha sama dengan pilih root and fraction A per B kemudian yang A kita ganti depan yang B kita ganti samping sama dengan root and fraction selagi klik A per B yang A kita ganti yang B kita ganti H sama dengan F besar kemudian ok inilah nilai trigonometri pada sudut 30 derajat di kuadran 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati